Islam menjadi agama mayoritas di sebagian negara, tapi yang uniknya yang terjadi di Arab Saudi dapat membuat di seluruh negara muslim membuat kagum, karena jumlah mu'alaf di Arab Saudi terus bertambah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sebanyak 347.646 orang telah memeluk Islam dalam 5 tahun terakhir. Dikutip dari kantor berita Saudi, menyatakan bahwa, Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Islam di Arab Saudi mengumumkan, ada sekitar 347.646 orang yang terdiri dari pria dan wanita, telah masuk Islam melalui 423 penghutbah asing, dan 457 lembaga dakwah yang berlokasi di wilayah seluruh kerajaan Arab Saudi. Kementerian tersebut melaporkan, jumlah orang yang memeluk Islam di Arab Saudi terus meningkat, dalam waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang lalu. Ada pun, rinciannya orang yang masuk Islam dari tahun ke tahun yang terjadi. Pada tahun 2019 ada 21.654 orang, Dan pada tahun 2020 ada 41.441 orang, Pada tahun 202,1 ada 27.333 orang, Pada tahun 2022 ada 93.899 orang, Dan paling terbanyak yaitu, Pada tahun 2023 ada 163.319 orang, Dalam laporannya, Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Islam Saudi menyebutkan, Hal ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk mengajak non-muslim untuk belajar tentang Islam, Dan menyebarkan nilai-nilai toleransi, Dan menghilangkan keraguan atau kesalahpahaman tentang agama. Arab Saudi termasuk negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Menurut data global Muslim Populations, Arab Saudi berada di urutan ke-15 sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Jumlah pemeluk Islam di Saudi mencapai 34.524.367 orang dari total populasi 37.243.115 jiwa. Pemeluk Islam di Arab Saudi mayoritas adalah Sunni, Dan penganut Syiah ada sekitar 5 persen, Yang mayoritas berada di wilayah timur. Menurut data kedutaan besar RI, di Riyad, Arab Saudi. Selain Islam, orang-orang yang tinggal di Arab Saudi adalah pemeluk agama Kristen, Hindu, dan sedikit agama lain. Arab Saudi menjadi pusat kelahiran Islam, Sejak Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam di Makkah pada tahun 610 Masehi, Dan ada juga yang menyebut tahun 611 Masehi. Rasulullah kemudian berdakwah di Makkah dan Madinah. Islam terus berkembang sepeninggalan Rasulullah. Mengacu pada data global Muslim Populations per 22 Januari 2024, Jumlah pemeluk Islam diperkirakan mencapai 2.021.580.2571, Atau sekitar 25 persen dari populasi penduduk. 入れviat breakout per 22янu融asнемło kakaman inni melibatoksennya. wawak kankaman inni melibatoksennya.